Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Ustada Rima Nah di video kali ini Ustada akan melanjutkan pembahasan tentang nilai mutlak Itu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tentang pertidaksamaan nilai mutlak Nah untuk lebih jelasnya silahkan kalian simak video berikut ya Di video kali ini kita akan melanjutkan materi dari nilai mutlak Kalau yang terakhir kita sudah belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak Di video kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak Namanya saja pertidaksamaan ya Maka nanti yang akan kita belajari itu pasti akan mengandung notasi pertidaksamaan Seperti lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan Dan kurang dari atau sama dengan Nah sebelum kita masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak Ustada ingin sedikit mereview tentang persamaan nilai mutlak Sehingga jika kita mempunyai nilai mutlak dari X itu sama dengan 3 Maka persamaan ini adalah menyatakan jarak titik X dan 0 itu sebanyak 3 satuan Sehingga kita akan punya titik 0 dan X itu sebanyak 3 satuan Sehingga nilai X yang memenuhi itu adalah bisa 3 dan bisa min 3 3 satuan ya Nah kemudian bagaimana kalau pertidaksamaan Ustada? Dia hampir sama konsepnya Misal disini Ustada punya nilai mutlak dari X itu kurang dari 3 Artinya apa? Maka jarak titik X dan 0 itu kurang dari 3 Kurang dari 3 Jadi misal Ustada punya garis 0 Nah X-nya itu akan nilainya kurang dari 3 titik dari X Sehingga X yang memenuhi itu semua itu ada banyak Misal bisa 2, bisa min 3, bisa 2, bisa min 2 Sehingga kita bisa mengatakan bahwa daerah hasilnya itu merupakan interval yang ada diantara min 3 dan 3 ini Seperti itu Nah ini karena tidak ada sama dengannya Jadi di garis bilangannya pasti di titik 3-nya itu bolong Karena 3 tidak tersesuk Sehingga kalau nanti ditulis kimpunan penyelesaian dari permasalahan ini itu adalah kimpunan X Yang X-nya itu diantara 3 dan min 3 dan 3 Untuk X-nya anggota bilangan real Nah kemudian selanjutnya itu Kalau kurang dari itu berarti kurang dari 3 Nah kalau lebih dari sama Jadi jarak dari titik X dan 0 itu harus lebih dari atau sama dengan 3 satuan Contohnya ini misal ada garis bilangan lagi ya Garis bilangan X ini 0 Nah jaraknya 0 dengan X ini harus lebih dari 3 Otomatis atau sama dengan 3 Berarti dia bisa mulai dari 3 atau min 3 kan Jadi daerahnya itu dia adalah yang lebih dari 3 ini Bisa misal 4 4 mutlak dari 4 lebih dari 3 Betul kan? Mutlak dari min 4 misalnya disini kita cari min 4 Berarti nilai mutlak dari min 4 itu kan 4 4 lebih dari atau sama dengan 3 Seperti itu Nah yang ini cara menulis himpunan penyelesaiannya itu bisa seperti ini Himpunan X yang X-nya itu kurang dari atau sama dengan min 3 Atau X lebih dari atau sama dengan 3 Nah cukup menulisnya seperti ini Nah kemudian untuk menyelesaikan ini kan baru bentuk yang sederhana Nah bagaimana kalau bentuknya seperti yang fungsi-fungsi kemarin usada? Nah disini sebenarnya sudah bisa melalui dengan definisi Tapi ini sifat ini diperoleh dari dengan menggunakan definisi Nah cara mengerjakannya itu adalah dengan cara kita bisa langsung menggunakan sifat-sifat yang ada Contoh Misal nilai mutlak dari fungsi fx itu kurang dari c Kurang dari atau sama dengan c Maka nilai fx-nya itu pasti antara min c dan c Ya Contohnya Contoh Misal ustada punya Selesaikan carilah himpunan penyelesaian dari mutlak 2x min 1 Kurang dari atau sama dengan 3 Nah cara mengerjakannya bagaimana ustada? Nah dengan sifat 1 kita langsung bisa menulis Oh untuk mencari nilai x-nya berarti Kalau mutlak 2x min 1 kurang dari atau sama dengan 3 Maka akan berlaku bahwa nilai fx-nya itu 2x min 1-nya itu pasti kurang dari Lebih dari min 3 Dan kurang dari atau sama dengan 3 Caranya tetap sama Kita harus mencari x-nya ini bagaimana X-nya berapa Berarti karena disini ada min 1 Maka min 1-nya ini harus dipindah ruas Nah berarti ruas sebelah kiri jadi min 3 Min 1 pindah ruas jadi plus 1 Kurang dari atau sama dengan 2x Kurang dari atau sama dengan 3 plus 1 Ini kalian bisa dapat min 2 kurang dari atau sama dengan 2x Kurang dari atau sama dengan 4 Kan yang dicari x Kita harus menghasilkan x-nya berapa Karena ini masih 2x Maka semua ruasnya bisa kita bagi dengan bilangan 2 Sehingga akan didapatkan min 1 kurang dari atau sama dengan x Kurang dari atau sama dengan 2 Sehingga penyelesaian Himpunan penyelesaian dari soal mutlak 2x min 1 kurang dari atau sama dengan 3 Adalah himpunan penyelesaiannya adalah Himpunan x yang mana x-nya itu lebih dari min 1 Bacanya ini adalah x-nya lebih dari min 1 Dan kurang dari 1 dengan 2 Nah seperti itu Ini bentuk contoh yang pertama Kemudian yang kedua Kita ada bentuk yang kalau lebih dari atau sama dengan Kalau lebih dari atau sama dengan Atau ini bisa digunakan juga dengan kalau ini cuma lebih dari Kalau yang tadi juga kalau kurang dari aja juga boleh Nah kalau yang ini Contohnya misal ustadah punya 2x mutlak 2x min 1 itu lebih dari 3 Nah ini ya 2x min 1 lebih dari 3 Nah cara ngerjakannya gimana ustadah? Kita bisa langsung menggunakan ini Maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa 2x min 1 itu kurang dari atau sama dengan min 3 Sehingga 2x-nya itu kurang dari atau sama dengan min 3 plus 1 2x kurang dari atau sama dengan min 2 x kurang dari atau sama dengan min 1 Atau 2x min 1-nya lebih dari atau sama dengan 3 Sehingga 2x lebih dari atau sama dengan 4 x lebih dari atau sama dengan 2 Sehingga dari hasil ini kita bisa menuliskan Simpunan penyelesaiannya itu adalah Simpunan x yang mana x-nya itu kurang dari atau sama dengan min 1 Atau x lebih dari atau sama dengan 2 Untuk x yang hilangkan Re-heal Sudah kan? Kemudian Selanjutnya ada bentuk yang seperti ini Kalau kanan-kirinya Kiri-kanan itu ada Apa ustadah kalau kanan-kirinya ada nilai mutlaknya Kayak gimana? Ini sebenarnya hampir sama Seperti yang di persamaan nilai mutlak Dari pekuadratan Nah jadi nanti Kalau kita punya fx Misal disini ustadah punya contohnya Itu adalah Mutlak dari 2x min 1 Itu lebih dari atau sama dengan Mutlak dari x min 5 Ini berlaku untuk tanda kurang dari Kurang dari atau sama dengan Lebih dari Lebih dari atau sama dengan Tergantung nanti tandanya Nah caranya gimana menyelesaikannya ustadah? Kita bisa lihat Ini fx Ini gx Nah kita bisa langsung menggunakan disini Maka kita bisa nulis Maka untuk menyelesaikannya Maka ustadah bakal punya 2x min 1 Ditambah x min 5 Dikali 2x min 1 Dikurangi x min 5 Itu sama Lebih dari atau sama dengan nol Karena tandanya lebih dari atau sama dengan nol Kalau ini nanti tambahin tandanya kurang dari atau sama dengan nol Maka ini akan mengikuti Ya Ini tanda yang di belakang ini Akan mengikuti tanda yang di dekat Ya Sehingga kalau dari sini ustadah bakal punya nih Berapa aja nih 2x min 1 2x tambah x 3x Min 1 Min 5 Min 6 Kemudian kurang yang kedua Kurang yang di dalam ini 2x Oh ini kurang Kurang 1 disini 2x dikurangi x sama dengan x Min 1 dikurangi min 5 Ingat ya Minnya milik bersama Berarti jadi Min 1 plus 5 Sama dengan x plus 4 Ini harus lebih dari atau sama dengan nol Ustazah kan kalau kita kemarin belajarnya ada sama dengannya Nah Kalau pertidaksamaan ini Cara ngerja ini gimana Cara mengerjakannya Itu Sama Jadi Bukan sama sih Kalian harus cari titik Pembuat nolnya dulu Jadi kalian harus cari 3x min 6 Sama dengan nol X 3x sama dengan 6 X sama dengan 2 Kemudian yang satunya X plus 4 Sama dengan nol X sama dengan min 4 Sehingga kalian mempunyai 2 titik Yaitu 2 dan min 4 Ya Kemudian setelah kalian punya seperti ini Kalian gambarkan ini ke dalam suatu garis bilangan Ya Kalian gambarkan ini ke dalam suatu garis bilangan Ada min 4 dan 2 Min 4 pasti di sebelah kirinya 2 Nah Disini agak hati-hati Cara menentukan daerah penyelesaiannya Kita harus menentukan nilainya Dari mana Dari persamaan yang ini Persamaan yang ini Persamaan yang ini Caranya gimana usada Nah kalian coba cek aja Di antara min 4 dan 2 ini Ustada paling suka ngeceknya dengan angka nol Karena angka nol itu yang paling mudah dihitung Nol ini ada diberada di antara min 4 dan 2 Sehingga kalau Ustada masukkan nol ke sini 3 kali nol Min 6 Hasilnya pasti min Nol tambah 4 plus Min dikali plus Pasti Hasilnya negatif Sehingga Nah kalau sudah ketemu satu ini Berarti Dia pasti akan selang-seling Atau Apa ya Kalau bahasa Indonesia Dia akan berbeda tanda Jadi kalau ini min Berarti sebelahnya pasti plus Dan sebelahnya ini pasti plus Ini untuk uji coba Ya Coba titiknya disini Ustada pakai nol Nah ketika Ustada sudah dapat nol Disini Berarti daerah hasilnya yang mana Daerah hasilnya Kita dapatkan Dari kita pilih Karena di soal ini Dia lebih dari Atau sama dengan nol Maka kita pilih Dia yang positif Daerah yang positif Ya Sehingga Daerah hasilnya Atau himpunan penyelesaiannya Itu adalah Yang X Kurang dari Atau sama dengan Min 4 Atau X Lebih dari Atau sama dengan 2 Sehingga Kalau kita tulis Kedalam bentuk Himpunan penyelesaian Himpunan penyelesaian Dari permasalahan tersebut Itu adalah X Yang mana X Kurang dari Atau sama dengan Min 4 Atau X Lebih dari Atau sama dengan 2 Untuk X Terusnya Anggota bilangan Real Selanjutnya Ada bentuk yang seperti Apa lagi Bentuk yang keempat Itu adalah Jika nilai mutlaknya Di tengah-tengah Diapit sama suatu Bilangan A dan B Tapi disini ada syaratnya A dan B nya harus positif Atau lebih dari Atau sama dengan 0 Baru kita boleh Menggunakan ini Jadi Contoh Disini misal Ustazah punya 0 Itu kurang dari Mulai mutlak dari X Min 3 Kurang dari 3 Nah Cara Gimana Cara nyari X nya Ustazah Cara nyari X nya Karena kita Bisa langsung Gunakan ini Karena A dan B nya Ini lebih dari Atau sama dengan 0 Kita bisa langsung Gunakan ini Jadi yang pertama Nilai X Min 3 Itu pasti diantara 0 Dan 3 Sama dengan Cara yang tadi Untuk mencari Nilai X nya Maka Min 3 Ini harus kita Pindah ke Ruas kanan dan kiri Untuk ruas kiri Berarti 0 Tambah 3 Untuk ruas yang kanan Berarti 3 Ditambah 3 Sehingga nilai X itu Pasti ada Di antara 3 dan 6 Nah Kalau untuk Atau Yang satunya Jangan lupa Maka nilai X Min 3 nya Itu pasti Kurang dari Kalau ini Min B Berarti ini Akan jadi Min 3 Dan Min Min 0 Min 0 Atau 0 ya 0 Berarti Disini kita juga Nyeri X nya Kanan kiri Dia harus Dijumlahkan 3 Min 3 Ditambah 3 Dan yang sebelah kanan 0 Ditambah 3 Sehingga nilai X nya Itu ada Di antara 0 Dan ada Di antara 3 Nah sehingga Himpunan penyelesaiannya Adalah gabungan dari Dua Ini Dua interval ini Jadi kalau ditulis Himpunan penyelesaiannya Itu adalah Himpunan X Yang mana X nya itu Ada Di antara 0 Dan 3 Atau X nya Ada di antara 3 Dan 6 Nah Untuk selanjutnya Kita punya Sifat yang terakhir Untuk Kepidaksamaan Yaitu Misal Ustazah punya Nilai mutlak FX per GX Itu kurang dari C Ini Tanda kurang darinya Bisa mengikuti ya Bisa lebih dari Bisa kurang dari Atau sama dengan Atau lebih dari Atau sama dengan Nah Contohnya kita Maka ini kita bisa Mutlaknya dipisah Atas bawah Nah Contohnya Seperti ini Cara mengerjakannya Contohnya Itu adalah Misal Ustazah punya Mutlak dari 2X plus 7 Per X Min 1 Itu Lebih dari Atau sama dengan 1 Ya Sehingga Kalau dengan Cara yang seperti ini Kita bisa Mengubah Ini Mutlak 2X Plus 7 Per Mutlak X Min 1 Itu lebih dari Atau sama dengan 1 Kemudian kita bisa Kalikan X plus 1 nya Kesebelah Kanan Sehingga Kita bakal punya Mutlak 2X plus 7 Itu lebih dari Atau sama dengan 1 Dikali X Min 1 Nah Ini angka 1 ya Nah Kalau ini kita Langsung Kalikan Karena cuma kali 1 Pasti tetap ya Nah 2X plus 7 Lebih dari Atau sama dengan X Min 1 Nah Kalau sudah dapat Seperti ini Kita dapat Ngerja ini gimana Sama seperti Dengan sifat yang 5 Yang kalau Kanan kirinya Ada nilai mutlaknya Masih ingat kan ya Nah itu bisa Kita langsung gunakan Berarti 2X plus 7 Ditambah X Min 1 Dikalikan 2X plus 7 Dikurangi X Min 1 Ya akan Lebih dari Atau sama dengan 0 Nah sehingga Kita akan punya 3X plus 7 3X plus 7 Dikurangi 1 Berarti plus 6 2X dikurangi X sama dengan X 7 dikurangi Min 1 Hati-hati ya Min ketemu Min jadi Plus 7 Ditambah 1 Akhirnya Sama dengan Plus 8 Lebih dari Atau sama dengan 0 Sehingga Kalau kalian Cari titiknya 3X ditambah 6 Itu sama dengan 0 3X sama dengan 6 X nya sama dengan Min 2 Ya Atau X plus 8 Sama dengan 0 X Sama dengan Min 8 Nah Kemudian Karena kita sudah Punya 2 titik ini Maka Kita gambarkan Garis bilangan Antara Min 8 Dan Min 2 Kalau tadi Ustada pilih Titiknya 0 Karena 0 Ada di tengah-tengah Tapi kalau disini 0 itu ada Di sebelah Kanannya Gak apa-apa Ustada berarti Nanti tandanya Harus yang ada Di sebelah Nah Kita cari ya Dari persamaan Yang ini Yang dicek Itu adalah Ini X nya 0 Maka 3 x 0 Tambah 6 Dikali 0 Tambah 8 Hasilnya Pasti Lebih dari Atau sama dengan 0 Betul Betul ya Karena ini positif Ini positif Pasti hasilnya Akan lebih dari 0 Sehingga Yang di sebelah Kanannya Min 2 Itu pasti akan Tandanya Plus Ini min Ini akan Jadi plus Dia harus Berbeda Tandanya Ya Kemudian Karena dia Mintanya yang Lebih dari Atau sama dengan 0 Maka kita Ambil yang Positif Positif Ini Nah Sehingga Himpunan penyelesaiannya Kita dapat Himpunan X Yang mana X nya Kurang dari Atau sama dengan Min 8 Atau X nya Lebih dari Atau sama dengan Min 2 Pertidak samaan Nilai 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 Materinya Sampai sini saja Bagaimana pembahasan tentang Pertidaksamaan nilai mutla Susah? Tidak kan? Mudah kan ya Kalau misalnya kalian masih Ada kesusahan silahkan Tanyakan ke ustadz atau ustadz yang mengambil Kepalian Dan pesan ustadz sih sebenarnya Untuk materi pertidaksamaan ini Sebenarnya kan sudah banyak sifat-sifatnya Kita tinggal memakai sifat-sifat yang ada Nah Kuncinya tetap kalian harus Hati-hati dalam berhitung Terutama Dalam pengaplikasi yang ajabannya Kalian harus hati-hati Ya Kuncinya tetap berhati dan tetap semangat Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh